Halo Sob, ketemu lagi bersama Mimin di berita terkini MotoGP Wow, balapan yang sangat menarik di minggu ini Sob Karena 3 tim Dukati bertarung di papan atas kejuaraan Selamat untuk ketiganya para jagoan-jagoan dari timnya masing-masing Yang berhasil menyajikan balapan yang menarik di Lemans Ada beberapa hal yang mengembirakan Sob dalam balapan kali ini tentunya Yang pertama adalah, ya, siapa lagi kalau bukan man of the match Pada saat sprint race, Mark Marquez yang hari ini menjadi man of the match lagi di balapan hari minggu Tentu, ini semakin menguatkan untuk kursi pabrikan dan menambah kepercayaan Gigi Daligna Yang mempertimbangkan Mark Marquez untuk mendampingi Pekobananya di Lenovo Dukati tahun 2025 Jalannya race penuh kejutan di mana Mark Sebagaimana yang kita tahu, dia start dari posisi ke-13 Mark mencoba memperbaiki posisinya sejak start dimulai Dengan motornya, Mark mampu masuk merangsak ke depan sedikit demi sedikit Hingga akhirnya bisa bergabung di barisan terdepan Namun di sini, Mimin menekankan bukan bertumpu pada skill 100% untuk balapan kali ini Menurut Mimin ya Karena Marquez merangsak ke depan sangat terbantungkan dengan motornya yang kencang Bahkan di antara motor-motor dari pabrikan lain, bahkan satu pabrikan pun Ya bisa dibilang, kini Marquez sudah selesai dengan adaptasinya Maka dari itu, dia bisa memaksimalkan potensi motornya Di mana titik maksimal pengereman dan cara-cara overtake yang aman Yang perlu digarisbawahi di balapan kali ini adalah konsistensi Mark Marquez dalam memaksimalkan kendaraannya Harus kita akui bahwa Mark Marquez sangat konsisten dalam memaksimalkan motornya Sehingga bisa sangat baik dalam push the limit GP23 miliknya yang seakan tidak ada gap dengan GP24 Dan memang itu juga dijelaskan oleh Michael Pirro kemarin soal tak adanya gap hingga setengah detik di antara GP23 dan GP24 Namun apapun itu, hanyalah pembalaplah yang lebih bisa merasakan Dan memang, malam ini Mark Marquez berhasil memberikan tontonan yang menarik dalam balapan lemans Dan yang paling disoroti adalah ketika dia menyalip banaya Terlihatlah pengalaman digunakan Mark Marquez dalam mencari titik celah untuk overtake banaya Dan menutup jalurnya di sedikit sisa tikungan mendekati garis finish Congratulations Berita baik kedua di mana Peko Banaya kembali podium Dan bisa dibilang Banaya nampak konsisten podium dari balapan hari minggu Berbeda dengan saat sprint race Dan Banaya terlihat sangat tenang Dalam balapan kali ini tidak terbawa nafsu untuk menjadi terus nomor satu Dan berjuang hingga akhir untuk bisa mendapatkan hasil terbaik Sebenarnya, Banaya berhasil memimpin sejak awal balapan Namun harus merelakan di lap-lap akhir diambil oleh Jorge Martin yang berhasil mendapatkan celah dari gaya balapnya Banaya Di mana Banaya sebenarnya tampil sangat bagus Namun Martin berhasil menemukan celah Dan dengan gaya balap yang lebih agresif dengan motor spesifikasi yang sama Jorge Martin dapat menyalip dan mempertahankan posisinya oleh Banaya Dan satu hal cerdiknya adalah Martin mengambil di tujuh lap terakhir Sehingga dengan gaya balapnya yang rapat Merepotkan Peko Banaya untuk bisa mengambil kembali tahta pemimpin balapan Terlebih, di nomor dua Martin pasti sadar ada Mark Marquez yang sudah siap meneror untuk mencari hasil maksimal Namun di sini, meskipun Peko tampak sedih ketika datang ke pitlane Setidaknya motor tidak ada masalah dan masih berada di urutan kedua kelas men Jika nantinya bisa konsisten seperti yang ditunjukkan oleh Marquez Ataupun seperti yang ditunjukkan Banaya tahun lalu Maka Martin mungkin bisa saja melakukan kesalahan Karena Martin memang terlihat sering melakukan kesalahan jika berlama-lama diteror oleh Peko Banaya Mungkin nih, mungkin ya Karena tekanan tampil sempurna di depan pabrikan Ducati Namun, di tahun ini bisa dibilang Martin sangat dewasa Tenang dan juga matang Berbeda dengan tahun kemarin yang masih sangat bernafsu Jika sekonsisten ini, Martin adalah kandidat juara terkuat MotoGP 2024 Dan hal itu akan semakin membuat runyam pengambilan keputusan kursi kedua Ducati Lenovo pastinya Selamat buat Martin, selamat buat Gigi Daligna Ya, kejutan lainnya adalah Fabio dengan livery spesialnya mampu menorehkan hasil maksimal meskipun harus crash Namun sejauh ini, ini adalah hasil terbaik Yamaha Dan hal itu diaminin oleh Fabio bahwa lebih baik posisi 6 dan crash daripada aman namun di posisi ke-12 Ya, bisa dibilang Fabio lumayan konsisten untuk bisa menjaga di 10 besar Meski jika semua pembalap depannya tidak crash Petro Acosta, Marko BCC, mungkin hasilnya belum bisa dihitung untuk posisi 6 Namun, satu hal yang bisa dilihat di sini adalah bagaimana Yamaha nampak sudah terlihat hasilnya Dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya Dan mampu bersaing setidaknya naik dari bayang-bayang posisi 10 ke bawah Dan perubahan-perubahan selama konsesi sudah nampak bekerja dengan baik di motor yang kali ini Tentu berbeda dengan Honda yang masih suram Kini Yamaha nampak lebih bersinar Tapi sayangnya harus crash dan tidak dapat melanjutkan balapan Fabio mengatakan bahwa motor ini sudah pada limitnya dan kemudian crash Jika nantinya insinyur-insinyur Yamaha mampu menyempurnakan hasil hari ini Maka tak heran jika balapan-balapan ke depan Kita bisa melihat Fabio bertarung di posisi 4, 5, 6 Atau bahkan untuk podium ketiga Selamat untuk para rider Dan congrats untuk Yamaha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!